Benarkah Tiko anak ibu Eni tak direstui camar hingga diusir? Pemuda bernama Tiko viral di media sosial karena merawat sang ibunda, ibu Eni, yang mengalami depresi selama bertahun-tahun dalam rumah megah tanpa listrik dan air. Hal itu kemudian membuat publik di media sosial merasa iba karena Tiko seorang diri merawat sang ibu di tengah kesulitan ekonomi. Tiko kini kembali menjadi pusat perhatian karena kisah percintaannya dengan perempuan bernama Pulung Mustika Abimanyu, Puri. Hubungan asmara Tiko dan Puri sudah berjalan selama 1,5 bulan. Puri pun sempat beberapa kali menggantikan Tiko menjaga sang ibu di rumah sakit kala berhalangan. Puri mengungkapkan bahwa hubungan asmara itu terjalin begitu cepat karena merasakan kecocokan. Lucu banget, gak sampai setahun, PDKT 1 bulan, mulai jadian baru masuk 1,5 bulan, tapi untungnya bisa klop gitu ya, jelas Puri dalam video di Youtube dan Deni. Wanita yang berprofesi sebagai MC ini memuji sikap Tiko yang masih berbakti dan mengurus sang ibu meskipun mengidap depresi. Masih ada disisain sama Tuhan cowok yang sangat sayang ibu, merasa bangga bersyukur banget jadi pasangan mas Tiko, aku gak malu, berbakti banget sama ibu, katanya. Sayangnya, kabar tidak sedap muncul tentang percintaan Tiko dan Puri yang masih seumur jagung. Keduanya disebut-sebut tidak mendapat restu. Kabar itu pertama kali mencuat usai beredar sebuah video di Youtube yang berisikan konten tentang percintaan Tiko. Dalam video tersebut dinarasikan ayah Puri yang merupakan seorang pengusaha sukses tidak merestui hubungan sang anak dengan Tiko. Bahkan, narasi video itu menyebutkan Tiko diusir saat datang ke kediaman Puri. Kondisi Tiko yang tidak mampu secara ekonomi membuat ayah sang kekasih tidak memberikan restunya. Namun, belum diketahui kebenaran dari narasi video tersebut. Tiko maupun Puri belum memberikan penjelasan secara detail soal hubungan mereka. Kendati demikian, kabar itu langsung mengundang warganet menuliskan komentar bernada geram dari. Cinta itu harus diperjuangkan Tiko, tergantung Puri, seberapa besar cintanya pada kamu, tulis Yuliana Suba. Bila ortu Puri tidak setuju ya sudah nak Tiko alah nanti yege ngatur jodohmu, masih banyak cewek dua menanti cintamu di luar sana yakinlah, pada alah, jangan jadi beban pikiran, fokuslah rawat mamah dulu Tiko, komentar Bistinafe. Jika kabar bahwa jalinan kasih Tiko sama Puri tidak direstui oleh keluarga Puri, jangan putus asa, mungkin Allah akan mengirim jodoh Tiko yang lebih baik, yang mau menerima Tiko apadanya. Kalau itu benar, jika diteruskan jalinan kasihnya pada jenjang pernikahan, tentunya ada rasa yang dirasa kurang enak di hati dan perasaan karena tidak disetujui. Jangan patah semangat, kejar dulu cita-cita Tiko, agar mamah Tiko merasa bahagia anaknya berhasil. Masalah jodoh kesampingkan dulu, tulis Ari Setia Muli.